Intro Ya pemirsa terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Ulama Menyapa Kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami mengajukan pertanyaan secara langsung di 024-356-973 kali Masih bersama kami disini dengan tema pentingnya dakwah dengan penguatan kearifan lokal di tengah distrupsi digital Nah kalau tadi sudah disampaikan sebetulnya di Jawa Tengah sendiri Mbak Mira Masyarakat itu masih gayung bersambut ya Bu di dalam menjaga kearifan lokal yang ada Seperti misalnya Gotong Royong, Bancaan, Duk Deran Yaitu yang paling khas di Semarang yang selalu diberitakan dimana-mana orang paling tahu tentang Duk Deran Tapi ternyata juga itu belum selesai gitu Masih banyak PR-PR yang harus dilakukan untuk tetap membendung negatif, sisi negatif dari teknologi Itu apalagi yang harus dilakukan kira-kira Bu, dari keluarga, dari masyarakat begini Sebetulnya kita itu sudah diberi nilai-nilai, warisan nilai-nilai yang luhur oleh penjenenganipun Kayak Ageng Pandanaran Banyak sekali nilai-nilai yang diwariskan kepada kita Kayak Ageng Pandanaran itu tokoh dari Semarang ya Bu ya Tokoh dari Semarang, pendiri kota Semarang juga Yang berkuasa di Semarang Kita bisa membaca, ada catatan di perpustakaan kota Semarang itu tentang berdirinya kota Semarang Maka Ageng Pandanaran itu adalah memiliki peran yang penting di dalam bagaimana kota Semarang itu berdiri Kenapa dinamakan Semarang? Asume arang-arang Sekarang sudah jalan sekali pohon asam Dulu ketika saya masuk di kota ini ya Itu saya awali sejarah itu dulu Itu sepanjang jalan Pandanaran, sepanjang jalan pemuda itu banyak pohon asam Kalau sekarang jadi asumnya arang-arang Sekarang asumnya arang-arang ya Jadi Semarang Semarang harus menanam pohon asam Mungkin itu harus ditumbuhkan lagi Maka kita digencarkan penghijauan Maka warisan itu harus kita tanamkan itu Harus kita tandur pulang Saya masih ingat ya ketika Mbak saya itu mau nebang pohon jati Kurang satu tahun itu dekatnya itu sudah ditanami jati Sekarang kan enggak diberantas dulu Agak nandurnya kesuai Banjir gitu Jadi Semarang kali ini banjir Iya, jadi Semarang kali ini banjir itu Kemudian kalau bulan Ramadhan Ya Ageng Pandanaran menghancurkan seluruh musyola Masjid menyediakan makanan tadi Dan Alhamdulillah sampai sekarang juga Saat ini masih terjaga Kemudian juga meninggalkan Bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Allah Berbagai event yang telah diberikan Allah kepada kita Hamil 4 bulan bacaan 7 bulan bacaan Sebagai umpapan rasa syukur Iya, rasa syukur 7 bulan bacaan Lahir cepret itu berokohan Masih kudangan Memberi nama bacaan Kalau dalam Islam di itu Disitu diisi Akekoh Itu diisi Diadakan Akekoh itu Bukan hanya kelahiran Tapi kematian juga Kematian ya Tahlilan Kematian itu ada Yaitu ada yang masih Merawat dengan budaya Bukan kita itu Merawat budaya yang tidak baik Itu budaya yang baik Di dalam Islam Tujuh hari Tiga hari Tujuh hari Empat puluh hari Setelah satu hari Itu enggak ada catatan Tapi ini dicampurkan dengan Budaya yang ada Kearifan lokal yang ada Dulu kan di dalam sejarah Diisi keplek judi Jangan kan dulu Mbak-mbak kita Waktu saya masuk di Semarang Mengajar di IAIN dulu Tahun 1977 Di masyarakat itu Melahir ke Ya judi Melahan ya Bu ya Melahan judi ini Judi itu Besok sunatan ya judi Besok nikah ke anaknya judi Kenapa ini budaya-budaya ini Lama-lama Saya pernah mengikuti Seminar Profesor Dr. Damarjati Supacar Budayawan UGM Jogja Di RRI Beliau mengatakan Budaya-budaya yang baik Itu wajib kita Rafat Dan diberi nilai-nilai Positif Doanya kepada Allah Itu menjelang puasa Budaya-budaya negatif Oh rasa dikuyok-kuyok Akan hilang dengan sendirinya Sesuai dengan tingkat pendidikan Masyarakat Ternyata betul Kalau masyarakat yang makin cerdas Maka maka tergiasa sendiri Semakin cerdas Semakin memperoleh pendidikan Maka budaya-budaya itu Sudah enggak ada Mau keplek malu Mau berbuat yang enggak baik Malu Maka kalau itu Tadi Tidak hanya melahirkan Kematian Itu berkumpul Menghibur keluarga Dan saya anjurkan Misalnya kok orang Enggak mampu mengadakan Itu yang mampu Itu urunan Jangan sampai memberatkan Kembali lagi Nilai gotong royong ya Nah itu Nilai gotong royong itu Perlu dirawat Di lingkungan itu Perlu dirawat Di dalam keluarga itu Di dalam keluarga Kok kita dari Bandungan Bawa oleh-oleh banyak Yang sebelah diatur Ini Mendidik Menghormati Seperti yang diajarikan Rasulullah Seperti yang diajarkan Rasulullah Dan kita tidak pernah itu Kok Apa itu Menghitung Nilainya Alhamdulillah Saya tak kaya Sayuran Apalah Saya kaya Sayuran Pulang malah dibawain Opor Berarti itu ini Tapi enggak pernah terpikir rugi Berartinya seduluran Kebersamaan Tadi Terbangun terus Maka di dalam keluarga Saya tetap dirawat Di dalam lingkungan Tetap dirawat Di dalam kerja Lingkungan kerja Di Al-Quran itu disebutkan Lingkungan kerjamu itu juga Rawatlah dengan kebersamaan Dengan kedamaian Apalagi kalau yang bekerjanya itu Lebih dari 10 jam itu bisa Rumah kedua Jadi harus dirawat juga Di dalam kerja Bu kalau kita melihat tentang Distribusi digital ini Pak Izudin Ini kita juga melihat Ini ada positifnya Tapi ada negatifnya Contohnya ini akan Memetik konflik Contohnya kita melihat Ojek daring Dan ojek konvensional Selalu bergesekan Ini bagaimana untuk menghadapinya Ini tugas ulama seperti apa Saya kira ini memang Apa ya Hal-hal yang perlu diselesaikan Yang berbasis konvensional Berbasis IT Dan memang Seharusnya ada sebuah penataan Yang lebih baik untuk Untuk membagi wilayah Wilayah apa ya Wilayah Peluang kerja untuk itu ya Dan pada intinya memang Kadang persoalannya ya Tidak terjadi sebuah Tidak terjadi sebuah Pemahaman bersama Itu kan memicu gesekan-gesekan Dan ini walaupun harus turun Untuk mendamaikan Ya saya kira ini memang Alhamdulillah Kalau di kota Semarang itu kan Pak Wali Kota Maupun Pak Ganjar Bagaimana menata itu Sudah ditata dengan baik Termasuk yang ada di bandara Itu kan sudah dilakukan Kemarin sempat ada gesekan-gesekan Kecil ketika di awal-awal itu Tapi alhamdulillah Pejabat kita di pemerintah Sudah berusaha untuk menyelesaikan itu Jadi tidak lepas dari pembinaan daerah Dan saya kira ini langkah-langkah Yang harus memang perlu ada Lagi-lagi pendampingan bersama Karena memang Semua butuh kehidupan Semua butuh Apa Menjemput rezeki gitu Mungkin kalau bahasanya Bu Nyai Munawaroh Tawaf itu kan Seringkali menyampaikan Jualan Apa durian dipikir jalan bersama-sama Itu semuanya juga Sama laku ke bagian rezeki masing-masing gitu Sehingga Itu yang harus ditanamkan Bagaimana semua komunitas Itu percayalah Tadi ketika Bu Nyai Munawaroh Tawaf itu jalan menuju ke sini Itu menyampaikan kata-kata pesan yang sangat bermakna untuk saya Apa itu? Semua orang itu kalau mau bergerak Al-Kharokah Barokah Kata-kata beliau itu Al-Kharokah Barokah Siapapun yang mau bergerak Itu mesti dapat Barokah Siapapun yang mau bergerak Mesti dapat rezeki Itu quote of the day ya Jadi itu sangat penting sekali Untuk bisa kita paham bersama Baik, kita akan lanjutkan lagi Tapi kita harus sedihkan dulu Pemirsa tetaplah bersama kami Dalam ulama menyapa Kami akan segera kembali Kami akan segera kembali